Halo sahabat air, 2 news update, kali ini kita ada berita tentang Dirut PT Taspen nonaktif iri bicara usai diperiksa KPK soal korupsi investasi KPK selesai memeriksa direktur utama Dirut PT Taspen persero nonaktif Antonius N.S. Kosasi dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif alias bodong di PT Taspen Meski sudah menjadi tersangka, Antonius hari ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut Dari pantauan di lokasi Selasa 7 Mei 2024, Antonius N.S. Kosasi keluar dari gedung merah putih Kuningan, Jakarta Selatan pukul 20.38 WIB Antonius ngerit bicara setelah diperiksa KPK Biasa? Biasa? Nggak ah, kata Antonius saat ditanya awal media tentang pemeriksaannya Antonius yang mengenakan masker dan baju putih langsung meninggalkan gedung KPK Setelah diperiksa selama sekitar 9,5 jam Ia meminta awal media bertanya ke penyidik terkait pemeriksaan dan kasus tersebut Tanya ke dalam saja, kata Antonius Sebelumnya KPK menetapkan Direktur Utama PT Taspen nonaktif Antonius N.S. Kosasi sebagai tersangka Dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen Until news hari ini diperiksa Sebagai saksi dalam kasus tersebut Perkara Taspen sekarang sedang berjalan Berlangsung Tadi juga salah satu ininya dipanggil Tersangkanya seperti itu Kata Direktur Penyidikan KPK Asep Duntur Rahayu Dalam konfresi pers di gudung merah putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan Selasa 7 Mei Asep tak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap Antonius tersebut Dia mengatakan, hal itu akan diungkap dalam persidangan Kalau materi, mohon maaf, nanti ditunggu saja saatnya nanti di persidangan Yang sudah terbuka untuk umum ujarnya Bagaimana sahabat, tanggapan kalian terkait Direktur PT Taspen yang diperiksa oleh KPK Terkait dengan kasus korupsi investasi bodong? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar Like jika kalian suka video ini Share bila bermanfaat Dan subscribe untuk update berita lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih